Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian anak-anak kelas 1 M.I.S.T.Komasambas Urbalingga yang soleh dan soleh-anak Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya Dan tentunya kalian harus tetap semangat Meskipun kalian masih belajar di rumah Nah, soleh dan soleh-anak Masih bersama Bu Isti Kita akan belajar Belajaran Tema 3 Subtema 4 Pembelajaran 4 Nah, soleh dan soleh-anak Sebelum pelajaran dimulai Marilah kita bersama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Nah, soleh dan soleh-anak Sekarang siapkan buku pelajarannya ya Nah, pada pagi hari ini Kita akan belajar tentang gerakan memantulkan bola Kosa kata malam hari dan membuat kolase Nah, tujuan pembelajarannya yaitu Satu, dengan melihat video pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan Prosedur gerakan memantulkan bola dengan tepat Dua, dengan mendengarkan penjelasan guru Peserta didik dapat menunjukkan kalimat yang menggunakan kosa kata malam hari Tiga, dengan memperhatikan video pembelajaran Peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan Untuk karya kerajinan dengan benar Nah, itu tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini Nah, soleh dan soleh-anak Coba perhatikan gambar yang guru tampilkan Iya, ada Benny dan teman-teman Mereka sedang bermain bola Kalau pada materi yang lalu Kita sudah belajar Menlepar dan menangkap bola Sekarang memantulkan bola Coba lihat, perhatikan Benny dan teman-teman Sedang memantulkan bola Bola dipantulkan kepada temannya Seperti itu ya Cara memantulkan bola seperti itu Nah, soleh dan soleh-anak Kalian masih ingat kosa kata malam hari Kira-kira apa saja ya Ada yang tahu? Iya, contohnya Kata yang berhubungan dengan malam hari Ada bintang Iya, apa lagi coba? Iya, burung hantu Apa lagi? Malam Iya, terus Apa lagi coba? Bulan Oke, itu bagus ya Itu kata-kata yang berhubungan dengan malam hari Sekarang Coba kita membuat kalimat Berdasarkan kata tersebut Coba Kita membuat kalimat dari kata bintang Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Bintang bersinar terang Itu contohnya ya Kalian bisa buat sendiri nanti di rumah Membuat kalimat yang berhubungan dengan kata malam hari Selanjutnya apa lagi? Burung hantu Iya, boleh Burung hantu mulai mencari makan Ya, seperti itu boleh ya Nah, selanjutnya ada kata bulan Bagaimana coba? Bulan bersinar terang Nah, itu contoh kalimat yang berhubungan dengan kosa kata malam hari Soleh dan solehah Kemarin kalian sudah membuat kolase Dari apa? Iya, dari biji-bijian ya Iya, kalian sudah membuat kolase dari biji-bijian Ada yang dari jagung Dari biji kedelai Biji kacang hijau Nah, itu kolase yang menggunakan pemanfaatan tumbuhan ya Itu kolase yang kemarin kalian bikin itu seperti itu Pemanfaatan dari tumbuhan Nah, soleh dan solehah Tadi kita sudah belajar apa saja? Inyat Belajar gerakan Memantulkan bola Kemudian dapat membuat kalimat berdasarkan kosa kata malam hari Kemudian dapat membuat kolase Itu materi yang kita belajar tadi ya Nah, soleh dan solehah Karena kalian sudah paham Silahkan kalian kerjakan evaluasinya Nah, ya kerjakan evaluasinya ya Jangan lupa tulis jawabannya saja di buku tematikmu Kemudian tulis hari dan tanggal Setelah itu silahkan kirim ke gurumu Nah, soleh dan solehah Demikianlah pembelajaran pada pertemuan kali ini ya Buku ingatkan Kalian harus tetap semangat Iya Kemudian bantu pada orang tua Rajin sholat dan muroja'ah Dan tentunya kalian harus jaga kesehatan kalian Nah, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillah Dari bukuru cukup sekian Bukuru akhirik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh